Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Aris Eka Presta Oficial kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial memanfaatkan touchmin tapi menggunakan laptop atau langsung dengan internet ya Bapak Ibu, tidak menggunakan HP ya jadi silahkan Bapak Ibu untuk masuk dulu ke touchminnya, yaitu dengan cara mengetikan touchmin seperti ini di Google kemudian silahkan dicari ya, di enter kemudian kita langsung akan dibawa ke dalam tampilan seperti ini, ya ini adalah touchmin smart learning management system kita klik saja Bapak Ibu yang ini ya touchmin learning management system kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke touchmin ini kalau Bapak Ibu tadi belum punya akunnya belum login, bisa menuliskan dulu nama sekolah, kemudian mobil phone atau HP, nomor HPnya ya tapi kalau Bapak Ibu sudah punya akun di HP di touchminnya tinggal klik login nah ini aja ya tinggal klik login seperti ini nah kemudian silahkan dipilih login sebagai atau sign up sebagai seperti itu ya kita pilih teacher kemudian klik next nah karena kebetulan HP saya sudah terkoneksi dengan touchmin dan masuk ke akunnya jadi disini sudah otomatis Bapak Ibu ya jadi kalau kita sudah masuk ke touchmin otomatis kita ini sudah ada ya akunnya Arisa Kapra Setia seperti itu tapi kalau belum Bapak Ibu tinggal langsung minta login dengan apa namanya gmail atau dengan nomor HPnya nanti akan muncul yang namanya kode OTP dimasukkan tinggal gitu aja mudah sekali ya nah ini adalah tampilan dari touchmin yang ada di laptop terus kemudian ini adalah kelas saya ada kelas sejarah Pak Aris kemudian ada kelas sejarah 2 yang barusan dibikin nah sekarang kita akan mengecek ya Bapak Ibu ya bagaimana cara untuk memanfaatkan fitur-fitur touchmin ya oke di kelas sejarah 2 saya coba seperti ini terus kemudian disini kita juga bisa memilih misalkan bahasanya mau diganti bahasa Indonesia juga gak apa-apa Inggris juga gak apa-apa ya kita pilih bahasa Indonesia biar mudah ya sama kayak yang tutorial di HP tadi ya nah kita bisa Bapak Ibu melihat ini adalah profil tentang kelas kita ini adalah siswa yang kita miliki nah kebetulan belum ada siswanya ya tapi kalau yang satunya sudah ada ya ini adalah kelas yang saya miliki ini adalah siswa saya ada 32 siswa ini adalah perekaman yang pernah saya laksanakan dengan siswa ini adalah tes yang sudah pernah laksanakan dengan siswa ini adalah obrolan-obrolan dengan siswa ya tampilnya sama ya Bapak Ibu ya kemudian ini adalah papan pengumuman sama juga ya pekerjaan rumah karena kebetulan saya jarang ngasih pekerjaan rumah tes yang sering ya ini adalah ban studi dari video yang ada di Youtube ya itu ada disini Bapak Ibu baik nah sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekan ya ini tampilan ITR-nya atau profil kelasnya masih belum ada siswanya kemudian nanti kalau mau membuat perekaman ya Bapak Ibu nanti bisa mengaturnya disini ya di profil kelas kemudian Bapak Ibu bisa membuat yang namanya kehadiran ya eh kok kehadiran apa namanya jadwal untuk ini apa namanya mengatur jadwal dan sebagainya itu ada disini ya misalkan lihat kehadiran oke saya tunjukkan Bapak Ibu ya untuk kelas yang sudah pernah saya bikin ya ini contoh untuk kehadiran kita cek lihat kehadiran disini ada tanggal yang sudah dilalui ada semua terus kemudian jadwal ini karena hari Selasa apakah ada nanti profilnya bisa kita isi seperti ini ya Bapak Ibu ya oke sekarang saya akan coba membuat yang namanya live ya contoh misalkan ini kita mau bikin live klik mulai live seperti ini maka nanti teachmin itu akan membawa ke dalam tampilannya nah ini kalau ada teachmin.com ingin menggunakan mikrofon Anda klik izinkan seperti itu kemudian ingin menggunakan kamera izinkan seperti itu kemudian disini nanti ada mode perekaman nah ini Bapak Ibu kenapa kok saya masih lomi live ini ini karena videonya belum bisa ubah nah ini kameranya silahkan dipele misalkan menggunakan USB jadi ini tampilannya nah ini udah kemudian untuk mikrofonnya default default aja nah terus kalau mau nanti Bapak Ibu langsung mau direkam tinggal di klik ini perekaman ya ini di klik klik nah maka akan muncul perekaman kelas aktif nah nanti siswanya diminta masuk masuk ke sini ya seperti itu nah nanti ini adalah tampilan dari live kita nah ini kebetulan saya masih sendirian ya Bapak Ibu ya ini adalah cara untuk melakukan live yang akan saya praktekan di video terakhir nanti bersama siswa ya baik sekarang saya berhenti sebentar atau berhenti dulu saya stop kemudian saya keluar nah akhiri kelas untuk semuanya nah otomatis nanti rekaman ini Bapak Ibu kita kasih judul aja uji coba merekam kita klik ya rekaman klik selesai semua mati atau iya nah itu ya nanti hasil rekamannya itu akan muncul di sini kurang lebih 24 jam nanti akan muncul di sini Bapak Ibu nah ini adalah siswanya belum ada nah saya tadi sudah mempraktekan ketika bikin tes bikin tes menggunakan HP nah sekarang bagaimana cara untuk bikin tes melalui laptop caranya gampang tinggal klik buat tes seperti ini Bapak Ibu mau mengetikan atau mengunggah fail terserah ya kalau unggah fail sama kayak tadi prakteknya nah sekarang saya akan membuat langsung mengetikan soalnya adalah nilai perjawaban 50 untuk penalti kosong kita bikin dua soal saja ya buat tes seperti itu nah ini mau pilihan ganda atau IC seperti itu ya kita pilih yang pilihan ganda misalkan contohnya presiden pertama Indonesia adalah misalkan seperti itu Indonesia Indonesia nah kita berikan option Soekarno Soeharto Hattie Megawati nah disini sampai apa sampai D saja ya kita bisakah menambah ya jadi Bapak Ibu nanti di soal ini kita kalau mau membuat kunci tinggal dicentang saja Bapak Ibu Soekarno nah ini ya jawaban benarnya kemudian kita cek nilainya nah seperti itu kemudian kita bikin soal yang kedua ini soal yang pertama tadi kita balik ya kita back oh ini belum saya ngetik soal yang kedua Bapak Ibu ya oke jadi soal yang pertama ini disini ini soal yang kedua ya soal yang kedua misalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal titik-titik eh sorry Agustus 1945 nah kita absen pilihannya 15 16 17 18 nah itu ya jawabannya yang C nah ini Bapak Ibu sudah muncul ya disini ya nomor 1 ini nomor 2 ini jika sudah kita tinggal klik buat tes nah kita tinggal mengisikan disini topiknya adalah materi soal tes ya tes proklamasi kemudian deskripsinya kerjakan soal berikut ini dengan baik nah kemudian tanggal tesnya mau dirubah juga gak apa-apa durasinya dalam menit ya misalkan 10 menit saja tanggal selesainya ini jam sekian mau dirubah-rubah juga gak apa-apa mau diganti lagi gak apa-apa silahkan nomor pertanyaannya ada 2 nomor maksimal 100 jawaban salah kosong jika sudah klik buat tes nah akhirnya muncul nih ya soalnya sudah siap yaitu soal yang pilihan ganda kalau mau nanti lihat siapa aja yang sudah mengerjakan tinggal dipilih disini nah terus bagaimana cara untuk melihatnya nah kebetulan ini kan belum dikerjakan bapak ibu ya nah sekarang saya akan tunjukkan soal tes yang sudah dikerjakan masuk ke tes seperti ini nah disini ada beberapa tes yang sudah dikerjakan sama siswa ya ini contoh soalnya nah ini yang sudah ngerjakan siapa saja kita bisa lihat lihat penyerahan bapak ibu lihat penyerahan seperti ini nah ternyata sudah ada yang ngerjakan banyak siswa saya nah untuk mengetahui jawaban mereka atau nilai mereka daripada kita satu-satu gini ya ini ada yang namanya download nah download tes record tinggal di klik seperti ini nanti dia akan mendownload nah silahkan disimpan save nah ini sudah muncul ya downloadannya sekarang kita buka bapak ibu downloadannya tara nah ya sudah muncul ya ini nama siswanya ini adalah hasil mereka ini rankingnya karena kebetulan nilainya 100 ragi 1 semua gitu ya ya jadi ini tinggal nanti diolah saja bapak ibu diolah ke masukkan ke excel di copy bisa langsung di save di save us juga bisa tinggal klik file save us kita simpan saja misalkan di downloadan nah ini jangan lupa CSV diganti yang ini ya bapak ibu ya excel workbook kemudian kita hasil tes nah seperti itu saja klik save selesai deh nah seperti itu baik itu adalah cara untuk melihat tes hasil tesnya atau nilai mereka terus kemudian bagaimana cara untuk bikin obrolan ya tadi sudah saya praktekan di ano ya apa namanya di hp ya sama bapak ibu ya bikin obrolan juga seperti itu tinggal diketik saja ya disini kita tinggal ngetik saja hello gimana kabarnya apakah kalian sudah kalian sudah memahami materi proklamasi nah jika sudah silakan bertanya apa saja yang belum kalian pahami padahal sudah di sini kalau belum gitu harusnya ya kalian minta bapak ibu jika belum nah ini ya jika belum jika masih ada yang belum paham silakan berdiskusi ya kita klik kirim nah seperti itu ya nah ini bapak ibu contohnya bisa kita tunjukkan ya di sini di kelas saya yang satunya di obrolan ini siswa saya memang saya minta untuk bikin nah ini khusus minggu ini kalian bisa tanya jawab berkaitan dengan UTS baik itu tentang soal materi atau yang akan diujikan ya contohnya ini Cornelia Senendang merupakan oleh sifat muda yang didirikan pada tanggal dia tanya tentang Senendang atau organisasi bentukan Jepang ada temannya yang menjawab 9 Maret 43 sebutkan toko-toko putra dia menjawab nanti kalau ada pertanyaan yang enggak bisa atau belum dijawab maka saya akan menjawabnya seperti itu yaitu bapak ibu ya contoh obrolan yaitu biar kelasnya ini rame setelah dia apa ya memahami pekerjaannya kemudian mereka juga melakukan diskusi nah sekarang saya akan tunjukkan juga setelah obrolan papan pengumuman ya nah ini sama seperti tadi ya bapak ibu ya papan pengumuman tinggal diketikan saja misalkan mengingatkan mereka jadi ya jangan lupa minggu ini sudah ada materi ppm sejarah yang siap kalian pelajari di kelas page mint nah misalkan seperti itu kalau bapak ibu mau ngasih file juga enggak apa misalkan contoh file-nya tentang materi gitu ya anggap aja ini apa namanya materi ya bapak ibu ya berbentuk gambar misalkan jangan ini ini di klat ini oke ya misalkan materinya ini aja contoh ya bapak ibu ya gambar ya kemudian silahkan dibuat klik buat nanti juga bisa nah ini ya jangan lupa minggu ini sudah ada materi ppm yang kalian pelajari di kelas page mint nah itu untuk papan pengumuman ya sama nanti juga bisa bapak ibu dilihat siapa aja yang sudah ngeliat ini bisa lihat disini ini di papan pengumuman yang kelas saya yang sudah ada siswanya nah ini bapak ibu bisa kelihatan disini ada tiga pengumuman yang sering saya bikin setiap minggunya nah terus kemudian kita juga bisa bapak ibu pekerjaan rumah bikin pekerjaan rumah kemudian juga bikin materi atau bahan studi bahan studi disini bisa kita upload apa aja yang bisa kita upload misalkan mengunggah file misalkan contoh ya saya akan mengunggah gambar saya akan masukkan gambar nah ini ya misalkan ini ya gambar page mint nah ini kemudian kasih judul misalkan logo page mint apa yang kamu pahami dari gambar ini misalkan seperti itu kalau mau di share dengan kelas yang lain juga bisa nah seperti ini ya kelas yang lain kita centang selesai kalau enggak ya enggak usah jika sudah klik serahkan nah seperti itu bapak ibu mudah sekali ya maka disini sudah ada gambarnya page mint terus bagaimana cara untuk memasukkan video gampang juga bapak ibu tinggal klik unggah video seperti ini kemudian kita ambil videonya enggak boleh lebih dari 25 MB nah maka kita pilih video yang pendek pendek aja nah ini ada video opening ada enggak ya opening nah ini opening samisan off misalkan contoh ini berapa oh cuman 942 ya klik open nah maka disini kita bisa nonton videonya seperti ini kita kasih judul juga bisa misalkan opening samisan off ini juga bisa kita deskripsi ya tentang video berkaitan dengan video misalkan tontonlah video materi berikut ini klik serahkan atau public nah dia akan mengupload nah muncul ya terus bagaimana cara untuk mengupload video dari youtube ya jangan lupa bapak ibu buka dulu youtubenya seperti ini kita buka youtube dulu kemudian kita cari videonya misalkan proklamasi ya video proklamasi ya bapak ibu ya contoh ini ya video proklamasi waduh sponsor lagi ya nah disini kita pilih materi tambahkan video youtube nah oke ya bapak ibu ini terus kemudian ini materi proklamasi ya yang klik bagikan kemudian pilih salin yang ini kita salin kemudian kita tempelkan disini tautan video youtube nah ini kasih judul video proklamasi nah seperti ini ya proklamasi bapak ibu kenapa kok saya pakai underscore khusus untuk memasukkan judul di attachment yang laptop itu spasi gak bisa jadi kita pakai underscore seperti ini nah ini kita bisa tulis ya deskripsi atau perintah buat siswa tontonlah video berikut ini nah misalkan seperti itu ya tontonlah serahkan nah selesai deh ya jadi kita sudah bisa mengupload gambar mengupload video langsung dari laptop mengupload apa namanya youtube saya mau mengupload apa lagi mengupload file pdf bisa tinggal anggap file seperti ini kemudian silahkan cari file misalkan saya cari file pdf ya misalkan contoh ini aja bisa ppt bisa pdf semacam-macam bisa bisa di upload disini misalkan seperti ini ini anggap aja pdf ya karya tulis ilmiah kita klik judulnya dulu aja contoh pdf ya serahkan nah beres ya jadi kita sudah beres sudah bisa tes bisa melakukan obrolan membuat papan pengumuman plus bikin namanya mengupload bahan studi semua bisa dilaksanakan touchmin yang ada di laptop di video terakhir nanti saya akan membuat yang namanya perekaman ya nah ini bapak ibu ya perekaman yang tadi sudah kita laksanakan di awal tadi kalau sudah muncul seperti ini maka kita bisa tonton video rekaman dari live kita nah ini kebetulan saya masih sendirian nah nanti di video tutorial terakhir saya akan mencoba untuk melakukan yang namanya live bersama siswa kemudian saya akan mempraktekan bagaimana untuk share layar eh kok share layar share materi di layar kemudian juga mungkin membuat papan tulis dan sebagainya ya jadi lihat di video terakhir nanti jangan lupa pelajari dengan baik sehingga nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Aris Eka Prasya Oficial terima kasih selamat menikmati selamat menikmati